Intro Halo teman-teman Youtube Ketemu lagi di channel Youtube Harif Adilah Dan masih di konten Mobil Second Kali ini gue mau ngajak ngobrol langsung Orangnya yang punya dari Metro Karindo ya Bang Ya betul Metro Karindo Namanya Bang? Riza Maulana Riza Maulana Nah Bang boleh ceritain ke teman-teman Metro Karindo ini adanya dimana Bang? Metro Karindo ini adanya di Depok Di Jalan Juanda Raya No. 14 Kalau orang Depok taunya mungkin Jalan Baru Juanda ya Jadi Jalan Baru Juanda ini penghubung antara pintu keluar tol Depok Dengan Jalan Raya Margonda Orang taunya kan Jalan Margonda tuh Riff Betul Nah sekarang ada Jalan Baru Gede Udah lama sih cuma ini Jalan Baru Gede Bercontohan tertip lalu lintas yang dibikin pemerintah Dan untuk penghubung dari pintu keluar tol Depok Ke Jalan Margonda Oh posisinya deket mall yang baru itu ya Bang? Yang deket Pesona Square ya? Pesona Square bener Nah Bang boleh ceritain ke teman-teman di Youtube nih Bang? Bang ini siapa sebelum bikin showroom ini Bang? Gue ini sebenernya gini Showroom ini sebenernya jujur memang ini Gue pemiliknya adalah bokap Bokap itu memang dagang mobil itu Dua dagang mobil bekas itu Dari tahun 88 Sekitar 88 sampai tahun 90 30 tahun ya? Ya kurangnya 30 tahun dari gue kecil Nah dari tahun 2010-2011 ini Gue sudah mulai ikut bokap Tapi dulu dari tahun 88-90 itu Sampai 2011-2012 itu Kita dagang di rumah Oh di rumah? Ya paling unit-unitnya itu kita taruh di showroom-showroom teman Nitip gitu ya? Nitip jual Kadang-kadang bisa juga ketemu Kalau ada yang mau ngeliat mobil kita Ketemu di kantor Kebetulan gue juga ngajar musik Di sekolah musik Yamaha Oh Yamaha ngajar apa tuh Bang? Gue ngajar drum Oh drum Bokap juga ngajar musik juga Cuma dia ngajar gitar Oh Jadi kadang-kadang Ada yang mau ketemu Mau ngeliat mobil kita Di kantor Atau di rumah Bebas Oke Nah terus di 2013 Ada rejeki Bokap Sewa lah Sebuah showroom Untuk naro Jadi udah ada Udah ada gudangnya lah Kasarnya gitu Udah ada markasnya Semua mobil unit Ditaruh disini dari 2013 Sampai sekarang Oke Nah Bang Selain abang Ngejual Abang berarti beli juga dong Bang Betul beli Nah beli Beli Biasanya kita beli dari Pemakai langsung Biasa sih kalau kayak gini Tamu walk in Oh tamu walk in Jadi orang dateng Mau jual mobil gitu ya Betul Jadi dia dateng ke showroom kita Yang liat Kita liat Unitnya Seperti apa Sesuai SOP kita atau enggak Harganya masuk atau enggak Untuk kita jual lagi Seperti itu aja lah Standar seperti showroom-showroom pada umumnya Kalau boleh tahu Mobilnya tahun berapa Bang Paling minimal yang diangkat Bang Kita sih enggak ada patokan ya Cuman memang Untuk titik aman Dalam artian Supaya Enak Dan cepat lakunya Cepat perputaran Apa Keuangan kita juga Baiknya memang itu Kira sekisaran 2010 ke atas 2010 ke atas Tapi tidak menutup kemungkinan 2010 di bawah Kabil juga ya Oh enggak Enggak menutup kemungkinan Dengan kondisi yang Biasanya Super Super bagus Memang Itu mobil langka Enggak ada masalah Enggak ada masalah Selama layak jual Mobil bagus Harga masuk Enggak ada masalah Eropa atau Jepang Bang Kita Jepang Jepang ya Kalau Eropa paling Modelnya Dititip gitu ya Ya Eropa kadang-kadang Ada juga yang Misalnya ada temen Ada juga kan beberapa Temen pedagang yang Enggak ada showroom Di rumah Dia punya unit yang Di luar Jepang Buat display ya Nitip jual sama kita Selama kita Harganya Enggak terlalu mahal Harga nitipnya Ya enggak ada masalah Berarti ada hitung-hitungannya Lagi Ada hitung-hitungannya lagi Jadi berarti selain jual Beli Boleh nitip juga ya Boleh Misalnya ada teman-teman Mau nitip gitu Boleh ya Syarat dan ketentuannya Memang ada Ada ketentuannya Ada ketentuannya Nanti nomornya tuh ada Di deskripsi Itu ada nomor Handphone-nya Ada nomor Ada Instagram-nya juga ya Ada Instagram Nanti boleh kalian DM langsung Atau Whatsapp langsung Boleh Nah abis itu Boleh tau Definisi mobil yang dibeli Dari Metro Carindo ini Seperti apa bang Definisinya sih Yang SOP ya SOP-nya Standar ya Dalam artian gini Mobil yang pasti satu Mobil itu bukan Bekas kecelakaan Kecelakaan parah Dalam artian Oh yang kena tulang gitu ya Ya kena sasis Dan segala macem Itu kena parah Sampai ringsek Gitu kan Yang kedua Bukan bekas banjir Sudah pasti Eh sorry Gue ulang Yang pertama yang harus Pakem Yang kita pakemin Adalah surat-surat Tidak bermasalah Oke Ya gak ada Yang sangkut paut Soal Apa Kriminal Surat-surat Curahan modang Segala macem Penggelapan Yang berusaha dengan Kepolisian Berarti artinya BPKB lengkap Nik, faktur lengkap Semua Sama STMK ya Ya khusus tahun muda Ya kalau gue sih Bukan khusus tahun muda Bahkan Kalau bisa 2010 Kalau bisa Dari mulai 2010 Atau 2008 Bahkan sampai 2007 pun Kita kalau bisa Mobil ada faktur Oke Karena itu Memang kalau kita Kan kita mau jual Bisa cash dan kredit Iya Nah kalau kredit itu Pihak finance Atau leasing itu Pasti Memerlukan Faktur Faktur Beda kalau mobil Tahun-tahun 90, 95 Gak ada faktur Gak ada masalah Tapi kalau tahun-tahun 2005 ke atas Kalau bisa Kalau bisa tuh kita Pas beli itu Ada fakturnya Oke Selain BPKB Dan STMK ya Karena Kan ada kejadian tuh bang Kalau misalnya Kayak orang jual Mobilnya bagus Segala macem Tapi pernah Pas lagi perpanjang STMK Tiba-tiba fakturnya Hilang Itu berani ambil Atau enggak Oh pas balik nama mungkin Pas balik nama Faktur hilang Biasanya Kita cross check dulu Cross check dulu Dalam artian Apakah benar Orang ini Apa gini Apakah benar Dia ini beli dari baru Atau enggak Kita bisa cek Dimana Ya dengan orang-orang Atau rekanan-rekanan kita Di SAMSAT Nah dia kan punya datanya Kita bisa minta tolong Apakah benar Mobil pertamanya Plat nomor ini Atas nomor rangka ini Atas nama siapa sih Atas nama dia Kalau atas nama dia Mudah-mudahan Terus yang kedua Mudah-mudahan sih Pemilik mobil ini Yang mau ngejual mobil ke kita Punya paling enggak Minimal fotokopian Fakturnya Siapa tahu Dulu dia pas beli baru Dia sempat fotokopi Semua berkas Tapi begitu Balik nama Ternyata Nempel BPKB Terus hilang Segala macam Kita enggak tahu Tapi kalau bisa sih Ada faktur Kalau enggak ada Tergantung kita juga Apakah kita feeling Dengan mobilnya Tapi kalau tahun muda 2000 khususnya 2013, 2014, 2015 Sampai sekarang Enggak ada faktur Gue enggak berani beli Kalau gue Alasannya Alasannya Tahun muda Tahun muda Tahun muda Tahun muda Maksudnya Ya tapi Setiap pedagang Biasanya punya Punya hitung-hitungan sendiri Punya hitungan Dan kebijakan masing-masing Tapi kalau kadang-kadang Juga ada Misalnya faktur enggak ada Tapi kita feeling Dengan mobilnya Siapa tahu Contoh misalnya Tetangga kita sendiri Tetangga kita sendiri Kita tahu dia beli dari baru Tapi ternyata Faktur hilang Faktur hilang Pasti bukan karena Baling lama Karena dia kan beli dari baru Biasanya faktur itu hilang Mungkin entah Terselip di mana Di mana Kita enggak tahu Ya sudah kita enggak ada masalah Karena kan tetangga sendiri Nah yang pastinya Di Metro Car Indo ini Mobil pertama Surat-surat Terus Surat-surat lengkap Terus mobil tidak pernah Accident yang parah Accident yang parah Yang sampai kena tulang Banjir Bekas huru hara Sudah pasti Nah itu tipsnya Bang Biar tahu Itu mobil Masih kondisinya Bagus Bukan artinya Bukan kena banjir Bukan kena Tabrakan yang parah Itu gimana Biar orang-orang tahu Kalau ini bicara Pas gue beli Atau sebagai Pas gue Eh sorry Pas gue ngejual Atau pas gue beli Nih Kalau abang beli Kalau gue pas beli Pas beli atau jual Kan sebenarnya kurang lebih sama Iya kurang lebih sama Cuman Kalau gue sebagai pedagang Pas beli mobil Itu yang gue lihat Memang ya Satu bener kata lo tadi Seperti tadi gue bilang Bahwa Enggak boleh ada bekas Nabrat Kecelakaan parah Kalau cuman Barret Kesundul motor Segala macam Itu lumrah Mobil Jabodetabek Dengan kendaraan Bermotor Roda dua Atau roda empat Yang pasif Itu Pasti ada aja Eksiden Entah kecil Entah sedikit Atau sedeng Tapi kalau besar Kita bicara besar Sasis depan belakang Kena Eh itu Seperti itu Nah itu tipsnya gimana Kita bisa lihat di apron Apron Atau apron ya Dissebutnya Apron itu tulang depan Yang nempel Dengan si Radiator itu Itu kita lihat Apakah itu Masli atau enggak Masih asli atau enggak Maksud gue Nah cara tahu aslinya Kelihatan keriting atau enggak Iya Satu balik lagi Pengalaman ya Itu memang pengalaman kita Kita setiap hari itu Pasti melihat mobil Kondisi berbagai macam Mobil kita tahu Seperti apa Yang kedua Soal keriting Keriting dalam artinya Maksudnya keriting itu Adalah lecek ya Lecek itu bahasa Apa Bahasa selainnya Lecek itu Maksudnya Mobil itu pernah ketokan Sisa sisnya itu Apronnya itu pernah ketokan Diketok itu kita tahu Nah ketok itu kita tahu Terus Apakah Di atas Di bagian fender Biasanya suka ada Bekas lem Di atas Di bagian balik fender itu Itu ada bekas lem Justru kadang-kadang Ada konsumen yang Gak tahu Pak ini mobil bekas Nah beratnya ini Kok ada lem gini Salah Justru Kalau lem itu masih ada Itu asli bahan pabrik Seperti lem gitu Seperti lem Modelnya seperti lem Di balik ban itu Maksudnya Sudah kita lihat di ruang mesin Itu kan Ada khusus yang melendung Itu kan bagian ban Itu ada bekas lem Justru itu asli Kalau itu masih ada Tapi kalau udah ketutup Rata dengan warna bodi Atau rata dengan Bodi-bodi di ruang mesin Itu yang jadi pertanyaan Kenapa? Harusnya ini gak ada Lem ini harusnya ada Tapi ini gak ada Gitu Justru pokoknya Kalau ada lem itu Lebih aman gitu Iya memang ini masih asli Seperti itu Sama itu bagian apron Apron ya Kalau ada beberapa mobil Seperti mobil Toyota Innova Nah Innova itu Di apronnya itu ada angkanya Oke Ada 4 digit angka setahu gue Nah 4 digit angka itu Itu kalau masih ada Berarti itu asli Tapi kalau gak ada Mobil itu Kemungkinan besar Pernah diganti apronnya Nah Kalau sudah diganti Angka itu gak ada Nah Angka itu gak ada Nah Kalau sudah diganti Dan jelas otomatis Angkanya itu gak ada Itu jadi pertanyaan Kenapa ini kok apron Sudah diganti Itu satu Karena kalau udah bicara Kena apron Apalagi sampai diganti Itu kemungkinan Kemungkinan besar Eksidennya parah Itu dari bagian apron Yang kedua Cup mesin Cup mesin Ya Cup mesin kita bisa lihat Dari bagian lipatan Di bagian ujung cup mesin Di balik cup mesin Yang agak kayak kecil gitu ya Ya yang kayak ada seal Ya sealer gitu Melendung karet Itu kan dia Memanjang Maksudnya dia ada Dari ujung cup mesin Bagian tengah depan Bagian kanan Maksudnya dari ujung ke ujung Nah Kalau kita pencet itu Agak sedikit membal Tapi dia balik lagi Enggak berbekas Membal Nah itu asli biasanya Jadi saat kita pencet Pencet pakai kuku Pakai kuku kita teken ya Dia itu seperti Maaf kayak kita Kalau ada orang Kena sakit beri-beri Kalau beri-beri itu Diteken Dia gak balik lagi Nah seperti itu Seperti apron itu Tapi apron itu Kalau kita teken Gak balik lagi Kemungkinan itu digantian Kemungkinan ya Nah kemungkinan seperti itu Yang biasanya sih gue lihat seperti itu Harusnya dia berbalik Jadi kita teken pakai kuku Dia lembek Tapi gak lembek parah Kita lembek Set Terus kita angkat Tep dia berbalik lagi Rata lagi Itu asli Kembali normal Kembali normal Nah kalau kita teken Dia keras Kemungkinan itu dempulan Nah berarti sudah pernah Ada Diperbaikan Ada perbaikan di sekitar Kap mesin Oke Itu seperti itu Itu yang kedua Yang ketiga Kalau dia gak ada silan Gak ada si karet itu Itu sudah pasti Fix diganti Kap mesin sudah diganti Nah Tapi bagian kap mesin itu Itu dilema ya Dilemanya kenapa Kap mesin itu Kemungkinan diganti Karena pasti itu Penggantian dari pihak asuransi Biasanya umumnya Apalagi Usus setahun muda Nah Dari pihak asuransi sudah diganti Kenapa diganti Bisa jadi Kap mesin itu Kena buah Ketiban barang Lecet Baret Atau lagi Apalagi sampai Pengok Nah Pembeli Seipemakai Gak mau ribet Dibetulin apalagi Masih asuransi Dia masukin asuransi Bengkel asuransi Asuransi gak mau pusing Daripada dibenerin Mendingan gue ganti Nah Diganti Biasanya Karet sil yang di ujung Dari ujung ke ujung Itu udah gak ada Nah Kita lihat dulu Ini kenapa Penggantiannya Kalau kap mesin depan Kemungkinan besar seperti itu Nah Kalau misalnya Kap mesin sudah diganti Kita lihat lagi apronnya Apakah apronnya asli Gak ada keriting Gak ada las-lasan Nah Kemungkinan besar Itu faktor dari atas Kalau berjalan dari atas Ya Gak ada Gak ada salahnya Dalam artian Ya Namanya Apes ketiban Gitu kan Kalau itu masih taraf mobil Aman untuk mesin Masih normal Kita lihat lagi apronnya Saksis kanan kiri depan Apa kanan kiri depan Itu kita lihat Semuanya aman Ya gak ada masalah Oke Seperti itu Itu yang kedua tadi bang Yang ketiganya Yang ketiganya Belakang Bagian belakang Kalau itu tadi yang depan ya Depan Berarti dua hal itu Yang paling penting ya Apron sama Sama kap mesin Sama kap mesin Sorry Yang keduanya itu adalah Si pintu Yang pasti Di setiap pintu Sama seperti kap mesin Ada karet Seperti tadi Yang kayak di kap mesin Kita lihat lagi Ini pintu kanan kiri berarti Semua Semua pintu Semua pintu Semua panel Pintu khususnya Pasti Ada karet itu Nah kalau Seperti tadi yang gue bilang Kalau Masih normal ya Seperti tadi Apa Tekstur karetnya Seperti itu Kalau kita pencet Gak balik lagi Kemungkinan Itu Silahnya udah gantian Bikinan orang biasa Bukan bikinan pabrik Yang ketiga Kalau rata Ya berarti sudah gantian Nah yang begitu juga Dengan pintu belakang Nah kalau pintu belakang Kadang-kadang kan Mobil suka kesundul Pengok dikit Ya kalau bekas pengok Kita lihat Ada ketokan Oh ada ketokan Bekas ketokan Tapi biasanya sedikit Paling tiga jari Dua jari Ketokan Biasanya itu paling kesundul motor Tapi bekas ketokan Kita lihat Oh bekas ketokan Tapi dimensinya Cuma dua jari Nah kita buka lagi Kita lihat silnya Apakah ada Dempulan Atau dempulan itu menyeluruh Atau memang karet Si sil di pintu Bagasi belakang Udah gak ada Berarti kalau udah diganti Udah rata Gak ada berarti Udah gantian itu parah Tapi kalau silnya masih ada Dan bawaan pabrik Gak ada masalah Kita rapihin lagi Yang pasti Kalau cuman kecil-kecil Gak ada masalah sih Selama gak aksiden parah Berarti ini Berarti ini tadi Depan Samping Sama belakang Untuk ngecek Kejadiannya parah Depan Kanan Kiri Belakang Berarti salah satu Ada yang kena Di Metro Karindo Ini gak ambil Kalau gue sih gak berani Gak ambil Bagaimana customer kecewa Iya Jadi karena gini Sebenarnya kita bisa aja Orang sebenarnya Pemakai itu gak ada yang tahu Oke Gak ada yang tahu Dari 10 orang Dari 10 orang pemakai Kita bicara perbandingan Dari 10 orang pemakai Itu paling satu yang ngerti Kalau dia ngerti Dia buka Wah ini ada yang gak enak Dengan apron Dengan silsilan Dan pintu segala macem Ini kayaknya bekas kecelakaan Parah Karena apalagi Sampai diganti Berarti aduh Si konsumen gak feeling Karena mungkin takut Dia biasanya juga gak Atau dia ngomong Atau biasanya dia juga diem Gak ngomong apa-apa Tapi 9 orang lainnya Gak ada yang tahu Tapi karena kita showroom Showroom itu punya tanggung jawab Berbeda dengan Orang yang jual di rumah Oke Jual mobil satuan di rumah Kalau showroom itu punya tanggung jawab Jadi tanggung jawabnya lebih besar Karena kita sebuah toko Sama kayak kita beli handphone lah Kalau kita beli ke toko Apalagi beli handphone bekas Kalau ada kenapa-napa Pasti yang kita hubungin lah Toko itu Tempat kita beli Sama dengan orang itu Takutnya Konsumen itu gak tahu Beli sama kita Yang paling gampang Setelah dia beli sama kita Mobil bekas eksiden Dia ke bengkel Ke dealer resmi Begitu di dealer resmi Dilihat sama mekaniknya Dikasih tahu Ibu beli mobil dari mana Dari sini Mobil bekas kecelakaan ya bu Parah kecelakaannya kenapa Ini bekas gantiannya udah las-lasan Baru jadi balik lagi Dibikin masalah lagi Nah Kalau dibilang balik lagi Ya gak tahu Karena Tapi Andai pun dia gak balik lagi Tapi itu jadi Penilaian Jadi penilaian buruk Testimonial buruk Buat kita Karena kamu mulut Mulut bisa kemana-mana Ya bener Kan ada istilah Omongan orang lebih cepat Daripada bikinan teh Iya Dari bikin Betul betul Kayak gitu Dari depan samping belakang Yes Terus kalau untuk interior dalam Interior dalam kalau Showroom Tapi gak tahu Showroom yang lain Kalau gue Lebih Prefer ke Jok yang masih Interior masih original Oh Yes Jadi belum ada modifikasi Belum Kan kita tahu Mobil apa yang interior aslinya Bahannya fabric Atau bludru Mobil apa yang interior aslinya Bawaan jok Bawaan aslinya Ada jok kulit Oke Nortrim juga kulit Itu kita tahu Oke Kalaupun misalnya Kita dapat Mobil yang Misalnya mobil itu Bahan interior joknya adalah Bahan fabric Atau bludru Tapi kalau diganti sama dia Dengan jok kulit Jok kulitnya yang mahal Yang misalnya Yang 7 juta Sampai 10 juta Kita beli Cuma kita memang lebih prefer Bahan asli Gak usah macem-macem deh Bahan asli Tapi disarungin doang Sarung kan murah Paling 700 Paling mahal Sejuta Untuk mobil yang 3 baris Mobil 3 baris penumpang Itu paling sejuta Sekelas Avanza Atau Xenia Atau Mobilio Itu kan 3 baris Kalau ngebungkus doang Paling sejuta Sejuta udah bagus Ya kan kita bisa lihat Oh ini bahan asli Ini cuma sarung Gak ada masalah Gak ada masalah Cuma kalau yang kelas Mohon maaf Yang kelas-kelas sintetis Yang mungkin 2 juta 3 juta Kalau gue Agak kurang Gimana ya Kurang-kurang Seger aja menurut gue Mendingan asli sekalian Tapi dibungkus Jok sarung yang cuma 700 ribu 1 juta Mendingan kayak gitu Ketimbang yang cuman Yang sintetis Dengan harga 2 juta 3 juta Kalau gue Tapi setiap orang Balik lagi Penilaian masing-masing Tapi kalau untuk audio Kalau audio gak ada pengaruh Karena kan sekarang Banyak orang Misalnya audionya diganti Dimodifikasi gitu Itu Gak ada masalah Gak ada masalah Kalau untuk audio ya Walau misalnya dia mau Ngasih Misalnya dia tipnya Audionya udah diganti Nah terus kita mau dikasih Yang aslinya Gak ada masalah Selama ada tipnya Yang nanti Nggak sampai kosongan ya Betul Jadi kalau audio itu Sebenarnya Gue gak ada masalah Kadang-kadang ada yang Orang konsumen Mau jual mobil Audionya udah ganti nih pak Beli 4 juta Oh gitu Dihargain Kita dihargain sekalian ya Terus dia Saya Mau jual Misalnya harga di deal kita Misalnya dengan harga 100 juta Misalnya mobil A Kita deal Dia mau jual ke saya 100 juta Tapi dengan tip yang Yang ini pak Nah kita biasanya Awalnya nego dulu Ya kenapa gak dua-duanya Sekalian Tipnya buat apa Oh buat mobil yang berikutnya pak Oh yaudah Terserah Yang penting kita dapet tip Mau tip yang asli juga Gak ada masalah Gak ada masalah Karena menurut kita kan Memang mobil itu kan Bawahannya ada tip aslinya Kalau memang ternyata Orang itu ngejual kita Udah pak Apaan apa Adanya yang ada di mobil Ya tip itu diganti Tip aslinya kita tanya Tip asli mana Gak ada Oh yaudah gak jadi masalah Nilai plus aja Itu kasaranya itu bonus lah Buat kita juga Kalau untuk tau Kondisi mesin pak Kondisi mesin Biasanya kan orang takut Kalau ke kilometer Mesinnya lah Tapi memang itu semua Berbanding lurus ya Dalam artian Mobil dengan kilometer tinggi Mobil dengan kilometer tinggi Kita Agak sedikit was-was Dalam artian was-was Apalagi tahun muda Nah itu jadi SOP kita juga Tapi gini Rata-rata mobil Pemakaian itu setahun tuh Rata-rata 20 ribu 20 ribu 20 sampai 25 ribu setahun Itu dengan logika dipakai setiap hari ya Iya Rata-rata seperti itu Jadi kalau mobil ada Misalnya mobil umurnya sudah 5 tahun Misalnya sekarang 2019 Mobil 5 tahun berarti 2014 Kilometer 90 ribu 100 ribu Ya kita lihat Masih normal Tapi kalau kita rata-ratain setahunnya itu Sampai 40 ribu 35 ribu sampai 40 ribu Kita gak mau Karena itu mobil Intensitasnya sudah cukup tinggi Takutnya Bakal ada Pergantian yang cukup cepat Nanti pas konsumen beli Tapi gak menutup kemungkinan juga Kilometer tinggi itu Bukan berarti mobil jelek Selama perawatan bagus Gue pernah dapat juga gitu Pernah ditawarkan Mobil 2012 Kilometer 250 ribu Kenapa? Karena jarak rumahnya Dengan kantornya itu Kurang lebih sekali jalan Sekitar 70 kilo Berangkatnya doang Polak balik Berarti 140 Tapi mobilnya segar dan bagus Cuman Nah itu dia Kita tahu Kita tahu sebagai pedagang Kita tahu mobil bagus Mesin sehat Service recordnya benar ada di Toyota Binkan resmi gitu Kita tahu Cuman Kita kan berpikir Kita kan bukan buat kita Tapi bukan buat kita Disampaikan ke orang lain Untuk kita jual ke orang lain Nah Dengan dari berbagai pengalaman Mobil tahun segitu Kilometer 250 ribu Kemungkinan besar Lamat Lakunya Jadi perputarannya aja Agak lama Soalnya dari 10 orang Balik lagi nih perbandingan Dari 10 orang Yang gak melihat kilometer Paling cuma satu Yang tidak melihat kilometer Dia cuma melihat mobil bagus Yang ini suka sama itu mobil Kilometer berapa mungkin Gue gak ada masalah Cuman Kan kita gak mau gambling juga Kita bicara bisnis Kita bicara perputaran uang Kita gak mau Gambling dan segala macam Yaudah kita lewatin Kita gak beli Tapi sebenarnya bisa juga Kita mensiasatinya Misalnya mobil A Kita biasa beli Mobil kilometer normal Kita biasa beli Mobil 100 juta Tiba-tiba ada mobil bagus Tapi pas kita nyalain kontaknya Kontak mobilnya Wah kilometer tinggi banget Paling harganya aja turunin Harganya kita turunin Nah kita jual Dengan harga yang Masuk logika Murah Kita harus jual murah Alasannya kenapa Orang pasti nanya Kok selisihnya dengan mobil Dengan iklan-iklan lain Kok beda pak Bisa 10-15 juta Kenapa nih pak Kita lihat kilometernya Kilometernya kenapa pak Sekian Wah tinggi juga ya Makanya kita murahin Tapi kan kita bisa Kasih alasan Maksudnya kita ada peluru lain Walaupun kilometernya banyak Tapi kita lihat Nah servisnya Rekotnya lengkap Dia beli dari baru Dia dari baru Servisnya di dealer resmi terus Gak pernah putus Wah mobil bagus Nah tinggal orang Mau gak dateng Untuk melihat mobil itu Begitu melihat Ternyata mobil bagus Yaudah Gak ada masalah Soalnya gue pernah Ngalami kejadian seperti itu Oke Jadi kilometer Jadi salah satu perhatian juga Pasti Nah kan ada beberapa Showroom itu Yang mainin kilometer tuh bang Misalnya dari 100 Sudah dibikin 60 Jadi pokoknya Kilometernya jadi Seolah-olah rendah Iya Seolah-olah rendah Masuk akal Metro Carindo tuh Mainin kayak gitu gak pak Enggak sih Enggak berani Karena itu bisa dipindahin Bebas Lo sebagai pembeli Beli mobil Tiba-tiba Tengah jalan Udah beli nih Jalan Jalan berapa bulan Iseng ke dealer resmi Tiba-tiba pas di cek Pak ini aslinya Kilometer gak segini pak Segini Oh pidanahin Gak ada masalah Itu bisa Pidanahin aja Berarti salah satu tips ke customer Sebenarnya kalau mau beli Mobil second Ya coba cek service recordnya juga Boleh Itu udah pasti Kan di mobil itu Pasti ada Buku service Service record Tapi kadang-kadang kan gak ada buku Gak ada buku service tuh bang Kalau udah gak ada buku service Gimana Oh cek aja Kalau dealer resmi Tinggal cek ya Ada nomor rangka sama Betul Nomor rangka Nomor polisi Pernah gak dapetin Bahwa kilometer itu Pernah dimanipulasi bang Terus abang udah sempet ambil Atau baru mau ambil Gitu bang Pas ngeliat sih Jadi sebenarnya Ada beberapa item yang kita lihat juga Kalau kilometer rendah Contoh gini Misalnya waktu itu Kayak gue lagi ngeliat mobil Honda Freed 2012 Mediatornya bilang Kilometernya 38.000 Itu gue kejadian di 2017 Ya maksudnya Dikejadian di 2017 Gue ditawarkan Mediator itu Kilometer 38.000 nih Dengan kondisi mobil 5 tahun Mobil 2012 Iya Kondisi 5 tahun 28.000 Iya Wah yaudah deh Lihat Tapi memang jadi pertanyaan Kok mobil Dengan kilometer segitu Kok masih ditawarin Ke pedagang Logikanya Harusnya mobil kilometer segitu Udah gitu harganya masuk Buat pedagang Tapi kok kenapa Belum laku Nah tapi kita penasaran Takutnya kita sehuzun kan Kita lihat kesana Begitu sampai sana Ternyata Sudah banyak Pedagang lain Yang lihat Nah itu gue sebenarnya agak males tuh Karena kan jadinya kan jadi Kayak diadu Diadu gitu Di dunia dagang Etika kayak gitu Gak bagus Menurut gue Nah akhirnya udah Gak apa-apa Akhirnya kita gantian Kita lihat Yaudah kita lihat Kilometer 38.000 Mobil gak seger Interior kotor Kita lihat yang paling ketahuan Yang kelihatan janggal Pokoknya janggal Tapi ada satu yang kita Kita lihat Kita to the point Lihatnya dari Ban Nah Mobil dengan kilometer 38.000 30.000 Atau di bawah 50.000 Itu logikanya Pemakai Biasanya tuh Gak bakal ganti ban Nah Penggantian ban Itu biasanya Orang tuh di kilometer 50.000 Biasanya Umumnya Jadi kalau di bawah 50.000 Atau 30.000 25.000 35.000 Umumnya Pemakai tuh Gak mau ganti ban Karena menurut mereka Kembangnya masih bagus Gitu Masih 80% lah ya Iya masih bagus Kita lihat bannya Harusnya Mobil itu kan rakitan 2012 Harusnya bannya itu Rakitan tuh Kan kalau di ban itu Ada 4 digit 4 digit 4 digit itu membuktikan 2 angka di depan Itu Minggu Ban itu dirakit Dan 2 angka di belakang itu Tahun Ban itu dibikin Jadi 4 angka Misalnya 12 Sorry 12-12 Misalnya Berarti Ban itu dibikin Di minggu ke-12 Tahun 2012 Harusnya Mobil Frit Yang gue lihat itu Bannya masih 2012 Atau 2011 Biasanya suka pakai Ban yang lama Dealer Suka ada beberapa Yang dealer 2011 Dipasangin ke mobil 2012 Itu gak ada masalah Tapi begitu gue lihat Ban itu Sudah rakitan Atau bikinan Di tahun 2016 Sudah sempat diganti Sudah diganti Kita lihat Buku servis Manual Gak ada kosong Terus gantungan-gantungan Pergantian oli Biasanya suka ada Di tuas-tuas Weeper Ke belak kiri Itu dibuang Itu udah gak ada Ya udah bilang Gak masuk di akal Maksudnya Mobil tahun sekian Terus kondisi Kondisinya Bisa dibilang Mobil itu Tahun 2012 Dan kilometer segitu 70% Kebayang dong Seperti apa Mobil 70% Mobil saya kenang Gue bilang aja Gue jual aja Itu gue gak berani Bilang 99% Minimal gue bilang 95% Kalau mobil bagus banget Karena 5% itu Pemakaian umum Nah tapi Kalau udah gue bilang 70% Nah itu udah gak seger Luar dalam Udah gak seger Gue tinggal Gue gak nawar Dan logika yang Paling gampang Ya itu Harga masuk Apalagi harga masuk Untuk pedagang Otomatis Buat pemakai Jauh lebih masuk dong Tapi belum laku Dengan kilometer segitu Tanda tanya Kenapa Tapi kan gue takutnya Seu zone Gak ada masalah Kita lihat dulu Harga masuk Siapa tau emang rejeki kita Ternyata bukan Ternyata bukan mobil Yang sesuai SOP kita Gitu doang Gampang Gak usah dibeli Kayak gitu Percuma murah Gitu Percuma murah Karena kalau kita jual Apa Kalau murah itu Tapi ternyata mobil itu palsu Ya jadi bermasalah Yang kedua Temen gue sendiri Temen gue sendiri ngalamin Pembelian mobil itu Di salah satu wilayah lah Di Jabodetabek Gue gak bisa sebutin Karena itu kode etik Tapi ini Memang wilayah ini Memang menjadi Sebuah wilayah Memang khusus penjualan mobil bekas Ya lu ntar Lu pasti tau lah Di daerah mana Karena itu cukup besar Wilayahnya Untuk mobil bekas Untuk mobil bekas Jadi suatu Apa ya Suatu markas lah Untuk penjualan mobil bekas Nah Dia nanya Kebetulan dia memang Temen deket gue Pernah sekali beli mobil sama gue Tapi yang kedua ini Dia Ya mobil yang dia cari Gue gak punya Gue bilang Silahkan beli sendiri Asal Hitungan kreditnya Gak ketipu Harga mobilnya juga gak ketipu Yang ketiga Kondisi mobilnya gak ketipu Ya pertama Sempet Hampir ketipu Soal hitungan kredit Nah itu juga lu harus tau Nah itu satu-satu Harus tau Ada tipsnya juga Gimana caranya Supaya gak kecelek Saat kita dapat Hitungan kredit Dari penjual Itu yang satu Yang kedua Ya harga Itu udah pasti Biasanya nyangkut Atau nempel Ke hitungan kredit itu Yang ketiga Kondisi mobil Nah begitu Kondisi mobil Yang pertama Temen gue Hampir ketipu Soal Hitungan kredit Tapi karena dia terus Kontek-kontekan sama gue Si penjualnya Gak bisa berkelit Gue cuman bilang Angka jujurin aja Gitu Karena nih Dia Gue bilang saudara Nah Karena dia mobil yang gue beli Gak ada Jadi dia nyari sendiri Akhirnya gue Ya sebenernya sih Etika sama pedagang Sebenernya sih Bukannya gue salah Dia menyalahkan gue Karena Seolah-olah Seolah-olah Kayak gue gak ngerti Bukan gue gak ngerti Justru karena gue ngerti Gue nyelamatin temen gue Itu Nah yang ket Itu yang pertama Udah udah selesai Akhirnya dia ngaku Ya dia bohong Dia ngaku dia bohong Oke akhirnya temen gue Ya udah Yang kedua Lihat kilometer Kilometer Kebetulan mobil yang dia Pengen beli itu Mobil Nissan Oh Nissan Oke Kelebihan Nissan Service record Kita bisa cek Online seluruh Indonesia Oh bisa cek online Betul Kelebihan Nissan itu Setau gue Nissan ya Gak tau mobil lain Oh kalau gak salah Merk Amerika dan Eropa Juga bisa Cuman kalau untuk mobil Jepang Yang cukup online Dan cukup gampang ngeceknya Itu Nissan Nissan Jadi mau kita beli Di Nissan mana Nissan mana Gitu Itu kita telpon Nomor plat sekian Nomor rangkanya ini Itu ketahuan Service record Di kilometer berapa ketahuan Mobil pas temen gue cek Kilometer 60 ribu Mobil tahun 2013 Kilometer 60 ribu Nah kebetulan mobil Nissan Telepon lah Asli gak kilometernya Apa yang mesti disebut Nomor polisi Kalau nomor polisi susah Biasanya takutnya Mungkin mobil itu Pernah balik nama Nomor rangka Udah gak bakal mungkin Salah Nomor rangka disebutin Eh ternyata benar Mobil itu di 2000 Kejadiannya baru ini Tahun 2019 Tiga bulan Dua bulan lalu Di mobil di tahun 2018 Pernah servis di Salah satu Dealer resmi Dealer resmi Nissan Di Jakarta Barat Itu di kilometer 112 ribu 112 ribu Jadi 60 ribu 60 ribu Gila ya Ya sebenarnya Sebenarnya ya Ya itulah permainan ya Maksudnya Gue Dibilang penjahat ya Sudah pasti Tapi dia gak mungkin Mau dibilang penjahat Gitu Kan kita Itu dia Akhirnya Si pedagang itu Gue ngomong Ini mobil gak asli Tapi gue gak nyalahin dia Gue bilang mobil gak asli Dengan kilometer segini Di tahun 2018 Terakhir servis Di bulan ini Gue sebutin Dealer resmi mana Bulan apa Servisnya di kilometer berapa Lengkap sampai Digit terakhir Kan 6 digit ya Digit terakhir itu Gue sebutin Dia marah sama gue Dengan alasan Kan kita sama-sama pedagang Kamu harusnya tau Bahwa kita gak mungkin kayak gitu Itu sebenarnya Jadi blunder buat dia Langsung gue balikin Saya gak bilang Samu yang melintir Kilometer Saya gak bilang Situ yang Rendahin kilometer Situ Situ punya mobil Yang kilometernya Gak asli Dia gak bisa ngomong apa-apa Ya sudah Batal transaksi Selamat lah itu ya Selamat temen Gak kena tipu ya Tadinya hampir kena tipu 2 Tidih ya Dia 2 Hitungan kredit Yang kedua Kondisi mobil Itu kelebihanisan sih Menurut gue Dia bisa cek online Kilometer berapa ketahuan Kayak gitu Tadinya hampir kena Sampai jumpa.